Dan sebagainya, itu satu-satunya kitab di muka bumi Yang membuka peluang kepada setiap hamba Bahkan menawarkan Kalau gak mampu sendiri, panggil dari kalangan jin Panggil dari kalangan yang lain Bisa gak datangkan semisal Al-Quran Satu-satunya kitab di muka bumi Al-Quran itu menawarkan dengan sangat indah Satu-satunya kitab di muka bumi Yang membuka penawaran kepada setiap hamba Untuk bisa, silahkan Datangkan semisal Al-Quran Silahkan kaji, satu-satunya kitab di muka bumi Kaji otentisitasnya, dijelaskan langsung Kaji otentisitasnya Kaji apakah ini buatan manusia Atau ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan lihat dari berbagai unsur Dari unsur sastanya, unsur kebahasaannya Unsur isinya, muatannya dan sebagainya Itu satu-satunya kitab di muka bumi Yang membuka peluang kepada setiap hamba Bahkan menawarkan Kalau gak mampu sendiri, panggil dari kalangan jin Panggil dari kalangan yang lain Bisa gak datangkan semisal Al-Quran Satu-satunya kitab di muka bumi Silahkan tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi Yang menawarkan, bahkan bukan hanya kepada pemeluknya Kepada siapapun di muka bumi Untuk memeriksa kebenarannya Kecuali Al-Quran Kecuali Al-Quran Karena itu, mengaji Al-Quran harus menggunakan pendekatan-pendekatan Hukum-hukum Dan dasar-dasar keilmuan yang benar Allah ta'ala adem Bersawab Kecuali Al-Quran